Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh binaka antara alimul hakim Selamat bertemu kembali dengan saya Kita belajar sama-sama Kali ini adalah lanjutan dari anabolisme Atau reaksi penyusunan di dalam tubuh makhluk hidup Nah pada video terakhir kita telah mempelajari Fotosintesis pada tahap awal Walaupun belum selesai Sebelum dilanjutkan saya ingatkan Untuk reaksi-reaksi kimia dalam tubuh Ada prinsip-prinsip Yang harus kita Pegang terus karena digunakan terus Yang pertama Penyusunan dan pemongkaran energi itu paling banyak di tubuh itu reaksi Oksidasi reduksi Itu saya ingatkan Jadi oksidasi reduksi itu reaksi Pemindahan energi Atau kata lain pemindahan elektron Untuk di biologi Itu biasanya ditandai dengan Proton hidrogen Jadi gampang Ketambahan H Berarti reduksi Kehilangan H Oksidasi Ketambahan H Kemasukan energi Kehilangan H Berarti kehilangan energi Begitu Kemudian yang lain yang perlu diperhatikan Reaksi penambahan Selain Oksidasi reduksi Reaksi penambahan apapun Dikasih nama Titik-titik C Jadi penambahan oksigen Oksigenasi Penambahan poskod Poskodilasi Ini saya ingatkan Kemudian reaksi Pengurangan Atau penghilangan Itu D Titik-titik C Misalnya D karboksilasi Berarti pengurangan Karbon Itu prinsip-prinsip Yang lain Bahwa Saya ingatkan Energi itu Mesti ATP ADP NAD NADP Itu pasti ya Energi itu FAD Itu Kemudian Kemudian yang lainnya Lagi Perinsip-prinsip Yang terus digunakan Kalau bongkar Itu menghasilkan energi Kalau susun Itu Memerlukan energi Itu sekedar Ulang kimianya Supaya nanti Pemaksanya Gampang Oke Kita lanjutkan Bab kita Jadi Fotosintesis Jangan lupa Kita masih Difotosintesis Reaksi kimianya Seperti ini 6CO2 Plus 6H2O Ada Energi Hayat matahari Kemudian Ada hasil Namanya C6H12O6 Ini Glugosa Glugosa Itu Karbohiter Cederhana Nama lainnya Gula darah Karena Di darah kita Banyak ini Dari Proses pencernaan Makanan Kemudian Oksigen Jadi ini adalah Persamaan Reaksi Fotosintesis Reaksi Penyusunan Makanan Pake cahaya Terbanyak Di daun Karena Di daun Itu ada Alat penangkap Cahaya Namanya Glorobil Nah Salah satu Bagian Dari daun Nanti Kalau dibongkar Seperti ini Filmnya Kemarin Sudah Ini Dalamnya Gloroplast Nanti Ini Namanya Tilakoid Di dalamnya Ada Glorobil Disinilah Nanti Reaksi Pertama Fotosintesis Kemudian Disini Ada Ruang kosong Ini namanya Stroma Jadi ini Tilakoid Atau Granat Dalamnya Dablurubin Ini nanti Reaksi Tahap Pertama Dari Fotosintesis Ini Ini Ulang Sedikit Yang Lalu Oke Nah Ini Reaksi Pertama Dari Fotosintesis Disini Ditulis Judul The Production Of ETP By Chemiosmosis In Fotosintesis Jadi Fotosintesis Pertama Memproduksi ETP Ini Sama Temannya Nanti NEDB Ini Prosesnya Nanti Disebut Chemiosmosis Kenapa Nanti Kita Jelaskan Oke Apa Ini Ini Adalah Ini Membran Tilakoid Ini Klorofil Ini Klorofil Seluruhnya Ini Ada Disini Saya ulang Jadi Ini Membrannya Tilakoid Membran Tilakoid Itu Ada Klorofil Ada Klorofil Sudah Kita Bahas Klorofil A Klorofil B P Berapa Klorofil Nama Lainnya Pigment Nama Lainnya Foto Sistem Sistem Itu Tatanan Foto Itu Cahaya Jadi Suatu Paket Yang Menerima Cahaya Foto Sistem Ini Adalah Gambaran Reaksi Fotosintesis Tahap Pertama Apa Tahap Pertama Perhatikan Apabila Cahaya Ditangkap Boleh Klorofil Energinya Dipakai Untuk Memecah Air Jadi Air Ini Dipecah Oleh Energi Cahaya Dari Cerita Ini Sudah Jelas Apa Gunanya Air Apa Fungsinya Cahaya Apa Fungsinya Klorofil Saya Maka Maka Namanya Fotosistem Alat Energi Dari Cahaya Matahari Dipakai Untuk Memecah Air Cahaya Kalau Air Itu Kecah Dia Akan Memproduk Proton H plus Memproduk Elektron Imin Memproduk O Pemecah Air Air Itu Nanti Diberi Nama Fotolisis Lisis Itu Kecah Karena Yang Maka Itu Matahari Maka Sebut Fotolisis Itu Tahap Yang Pertama Dari Reaksi Terang Selanjutnya Tahap Kedua Dari Reaksi Terang Si H plus Ini Proton Dan Imin Itu Elektron Akan Bergerak Akan Bergerak Gerakannya Itulah Nanti Disebut Transport Elektron Dikasih Nama Nurud Ini Transport Elektron Contohnya H itu Bergerak Dari Sini Kesana Terus Dari Sana Kesana Lagi Tujuannya Ini Bentuk ATP Jadi Energinya Itu Nanti Dikabung Antara ATP Plus P Plus Energi Jadi ATP Nah Dari Ini Perhatikan Ada Nama Karena Ada ATP Penambahan P Maka Namanya Fosforilasi Karena Ada Energi Ini Yang Ujung Ujung Dari Matahari Sana Maka Ini Namanya Foto Fosforilasi Pembentukan ATP Melibatkan Matahari Namanya Foto Fosforilasi Kemudian Yang Ini Tidak Sama Ada Elektron Ada Proton Dicampur Dengan ADP NAD Sama P Nanti Jadi NADP E Sigi Energi Juga Ini Maka Ini Selain Penambahan P Juga Penambahan H Maka Disini Ada Proses Reduksi Saya Ulang Tahap Pertama Pemecahan Molekul Air Jadi Kalau Dihitung Yang pertama Langkah-langkahnya Potosidasi Secara Belan-belan Satu Cahaya Matahari Ditangkap Glorobil Ini Secara Urut Dua Energi Matahari Dipakai Memecah Air Menjadi A Plus E Min Dan Oksigen Langkah Berikutnya A Plus Dan E Min Berjalan Bergerak Untuk Membentuk NADP H Sama EDP Pergerakan Ini Nanti Namanya Transport Elektron Jadi Pergerakan E Pergerakan H Namanya Transport Elektron Sehingga Kalau Disimpulkan Reaksi Terang Butuh Apa Satu Matahari Dua Klorobil Tiga Air Reaksi Terang Apa Hasil Reaksi Terang Satu ATP Dua NEDPH Kalau Pasal Inggris NEDPH ETB Tiga Oksigen Ini Hasil Sampingan Itu Reaksi Terang Bagaimana Transport Elektron Perjalanan Elektron Ini Bagaimana Elektronnya Berjalan Kita Lihat Ini Perjalanan Elektron In Bacterial Photosynthesis A Single Photosystem Is Involved Untuk Bateri Photosystemnya Cuma Satu Single Ini Setelah Ada Cahaya Air Disini Jadi Elektron Elektron Berjalan Ini Namanya Transport Elektron Saya Matikan Dulu Jadi Disini Sudah Ada Air Ada Cahaya Maka Airnya Pecah Menghasilkan Elektron Elektron Berjalan Inilah Namanya Transport Elektron Nah Ketika Elektron Berjalan Energinya Ditangkap Oleh ATP Menjadi ATP Makanya Nanti Diberi Nama Phosphorylation Penambahan B Kenapa Disebut Foto Karena Asal Energinya Dari Matahari Kemudian Lihat Judul Ini Siklik And Non Siklik Photophosphorylation Siklik Itu Siklus Non Siklik Non Siklus Apa Yang Sedang Ditampilkan Ini Elektron Tadi Dari Sini Kesana Terus Kembali Lagi Ini Nanti Disebut Penangkap Penampung Elektron Jadi Ada Molekul FD Molekul PC Penangkap Elektron Oke Saya Kembalikan Ke belakang Dulu Nah Ini Jadi Yang Nangkap Elektron Itu Untuk Dipindah Pindah Oke Oke Nah Ini Elektronnya Jadi Ini Namanya Tereksitasi Terbangkitkan Elektron Disini Dibangkitkan Tempat Reaksi Disini Ini Klorobil Yang Menangkap Energi Panjangnya Matahari 870 Nanometer Maka Ini Selain Namanya Klorobil Nama Lainnya Pigment 870 Nah Disini Pusat Reaksinya Elektronnya Naik Itu Namanya Tereksitasi Saya Teruskan Nah Jadi Nanti Elektron Itu Akan Ditampung Ini Penampung Elektron Ini Namanya B6F Komplek Plastosianin PC Itu Singkatan Plastosianin Itu Penangkap Elektron Oke Saya Teruskan Nah Pak Ya Nah Ini Jadi Ketika Elektron Itu Berjalan Nanti Dia Bergabung Dengan ADP Sama Elektron Sama B Jadi ATP Nah Jadi ATP Elektronnya Nanti Kesini Artinya Kembali Ke posisi Semula Sehingga Bentuk Lingkaran Makanya Disebut Siklus Nah Ini Dilakukan Oleh Makhlu hidup Tingkat Terendah Bakteri Yang Punya Single Photosistem Hanya Satu Nah Bagaimana Makhlu hidup Tingkat Tinggi Siklus Elektronnya Kita Lihat Berikutnya Saya Percepat Supaya Cepat Ya Ini Makhlu hidup Tingkat tinggi Tumbuhan Tingkat tinggi Photosistemnya Ada Dua Ada B680 Ada B Berapa Sini Sama Prinsipnya Elektron Dibangkitkan Nah Beda Sedikit Tadi Tidak Ada Ini Ini Suple Air Keluar O2 Tadi Tidak Ada Nah Elektronnya Berjalan Ditangkap oleh Pastu Quynon Masuk Ke P Berikutnya P700 Ini P680 Ini P700 Berikutnya Elektronnya Sabar Sabar dulu Karena Memang lama Ditambah Lagi 5 hari Bangkit Lagi Elektronnya Ternyata Elektronnya Gabung Dengan NEDP Menjadi NEDP Nah Ini Elektronnya Tidak Kembali Kesana Coba Ini Diawalin Elektron Menghasilkan Oksigen Sini Elektron Pindah Lagi Terus Menghasilkan NEDP Nah Ini Terakhirnya Begitu Apa Maksudnya Kalau Yang Pertama Tadi Hanya Ini Coba Perhatikan Kursen Elektron Dari Sini Kesana Balik Kesini Itu Namanya Siklis Ininya Cuma Satu Hasilnya Tadi ATP Sekarang Kalau Kloropilnya Dua Ini P680 Ini P700 Elektronnya Itu Dari Sini Kesana Terus Nah Tidak Balik Maka Namanya Non Siklis Itu Dilakukan Oleh Tumbuhan Tumbuhan Itu Tumbuhan Tumbuhan Itu Yang Melakukan Non Siklis Hasilnya NEDP Kalau Bakteri Hasilnya Cuma NEDP Nah Inilah Gerakan Elektron Waktu Raditeran Jadi Ada Dua Gerakan Ada Transfer Elektron Siklik Ada Transfer Elektron Non Siklik E Nah Dilihat Jadi Ini Sel Ini Kloroplast Ini Nanti Lakoid Kloropil Di Dalam Kalau Ini Dibuka Yang Kosong Stromal Nanti Tempat Reaksi Gelap Nah Ini Diling Dilakoid Ini Fotosistem Dua Lagi P680 Ini Matahari Elektron Tereksitasi Jalan Ada Air Juga Menghasilkan Elektron Jadi Matahari Punya Elektron Airnya Juga Menghasilkan Elektron Gabung Jadi Satu Nanti Elektron Berjalan Jalan Ini Penangkap Elektron Ini Juga Penangkap Elektron Jadi Estafet Nah Elektron Jalan H Juga Jalan Ini Dari Air Ya Ingat Air Kalau Dibuka Jadi H Sama O Sama Elektron Nanti Namanya Transport Elektron Elektron Transport Dalam Bahasa Inggris Dibarik Nah Ini Sampai Menghasilkan ATP Hanya Pindah Angkap Begitu Begitu Nah Ini Yang Siklis Karena Apa Ini Cuma Satu Ini Non Siklis Ininya Dua Ininya Dua Nanti Hasilnya Bukan ATP Tapi NIDB Ini Kalau Pakai Dua Ini NIDB Tambah NIDB Ini Pakai Foto Sintesi Foto Sistem Dua Dua Dan Satu Dua Buah Ini Sama Dengan Tadi Kalau Dipotong Nanti Sini Oke Jadi Diingat Ingat Pertama Ada Pemecahan Air Jadi H Plus O Dan E Itu Namanya Foto Lisis Kedua H Plus Sama E Berjalan Jalan Namanya Transfer Elektron Perjalanannya Ada Dua Ada Yang Kembali Namanya Siklis Hasilnya ATP Ada Yang Terus Namanya Non Siklis Hasilnya NIDB Kalau Siklis Klorobilnya Hanya Satu Kalau Non Siklis Klorobilnya Sebanyak Dua E Nah Seperti ini Kalau Diam Di daun Dipongkar Ini sel daunnya Ini Kloroplastnya Ini Tilakoid Kemudian Dindingnya Ini diperbesar Seperti ini Disini Air Dipecah Jadi Oksigen Jadi H Kemudian Nanti Jadi E E Berjalan Jalan Membentuk ATP Berjalan Terus Membentuk NIDB Siklis Kalau H Kalau H Siklis Saya Potong Plut Namanya Siklis Kalau Ini Tambah Ini Non Siklis E Nah Ini Jadi ada Air Dipecah Jadi H Jadi E Jadi O E Jalan Jalan Balik Kesini Menghasilkan ATP Kalau Diteruskan Pakai Yang kedua Ini Menghasilkan NIDB Kalau Dipotong Sini Siklis Diteruskan Non Siklis Nah Ini Contoh Yang Siklis P700 Saja Kena Matahari Elektron Tereksitasi Diterima Sektor Itu Penerima Ini Penerima Elektron Nya Semua Nanti Sampai Jadi DITB Balik Kesana Namanya Siklis Itulah Namanya Reaksi Teran Oke Maka Secara Singkat Global Reaksi Teran Seperti Ini Satu Pemecahan Air Potolisis A2O Dipecah Jadi O Jadi A Plus Jadi E Yang Mecah Matahari Maka Seperti Itu Dua Pembentukan ETP Sama NIDB H Ini Namanya Fosforilasi Gimana Cara Bentuknya Dengan Cara H Dan E Berjalan Jalan Tadi Sehingga Menghasilkan Istilah Siklis Untuk ATP Non Siklis Untuk NIDB Sekarang Perhatikan Nging Ngingatkan Dulu Pernah Sasul Nyadat Waktu Di Katabolisme Besarnya ATP FAD NAD Itu Berhubungan Apa NAD Itu Tiga Kali ATP FAD Dua Kali ATP Maka Coba Dilihat Ini Logisnya Kalau Menghasilkan ATP Cukup Satu Ini Saja Tapi Kalau Kepingin Mengharuskan NADP Yang Energinya Tiga Kali Ini Maka Ini Reaksinya Tempatnya Dua Nanti Lebih Banyak Dibutuhkan Matahari Begitu Itu Logis Logis Ini Mengingatkan Yang Dulu Oke Ini Singkatan Dari Reaksi Terang Tadi Terjadi Ditilakoid Nama Lainnya Gerana Kejadian Pertama Pemecaan Air Air Dipeca Jadi Elektron Sama H Sama O Kemudian Elektronnya Disini Satu Elektron Karena Yang Melanjutkan Perjalanan Itu Bergerak Nanti Disebut Siklus Elektron Kalau Bergerak Putar Siklik Kalau Enggak Putar Non Siklik Waktu Elektron Bergerak Itu Membentuk ADP Sama NADPH Itu Pembentukannya Namanya Foto Fosforilasi Ini Reaksi Terang Secara Lenggak Oke Nah Ini Urut Tadi Pertama Penangkapan Energi Matahari Oleh Glorofil Kedua Pemecaan Molekul Air Oleh Cahaya Matahari Yang Ditangkap Tadi Ini A2O Jadi O Jadi H Ini Oksidasi Namanya Kan Kehilangan H Kalau Ketambahan H Reduksi Kemudian Ini Sama Ini Jalan Jalan Untuk Menghasilkan ATP Dan NADPH Perjalanan H plus Dan E min Namanya Transport Elektron Jika puter Siklis Jika lanjut Non Siklis Ya Ingat Ingat Kalau Siklis ATP Hasilnya Non Siklis Itu ATP Dan NADPH Sama O2 Kalau Yang Ini Tidak Menghasilkan O2 Yang Siklis Yang Ini Menghasilkan O2 Tapi Hasil Kenapa Tidak Ditulis Karena Hasil Utama Ini Energi Ya Nah Sekarang Reaksi Yang Kedua Reaksi Global Yang Kedua Dari Foto Sintesis Namanya Reaksi Gelap Disebut Reaksi Gelap Ada Catatan Merah Di Sini Tetap Siang Walaupun Gelap Tetap Siang Jadi Tidak Menggunakan Matahari Itu Saja Tidak Harus Malam Saya Ingatkan Saya Balik Lagi Supaya Masih Ingat Nah Ini Diingat Reaksi Terang Tadi Kita Hanya Mencarakan Nasib Air Dibongkar Dikinikan Terakhir Menjelma Bersamaan Dengan Energi Matahari Itu Jadi ETP Sama NEDB Itu Energi Jadi Air Ini Kendaraannya Energinya Hasilnya Matahari Bentuknya Nanti Materinya NED Sama ETP Itu Reaksi Terang Jadi Reaksi Terang Itu Ini Yang Diomong Padahal Fotosintesis Reaksinya Begini Jadi Kita Baru Ngomong Ini Belum Ada Ini Belum Ini Ini Sudah Tadi Karena Ini Dari Air Jadi Ini Sudah Keluar Sudah Ini Belum Ini Belum Nah Sekarang Reaksi Gelap Nah Kalau Reaksi Terang Itu Yang Diolah Itu Air Reaksi Gelap Itu Ini CO2 Ini Diolah Dengan Hasil Pemecahan Air Itu Reaksi Gelap Maka Reaksi Gelap Ngomong CO2 Kita Lihat Reaksi Gelap Ya Nah Ini Reaksi Gelap Nanti Ada Tiga Fiksasi Reduksi Regenerasi Secara Keseluruhan Reaksi Gelap Disebut Siklus Calvin Karena Ditemukan Oleh Orang Bernama Pak Calvin Apa Seterananya Reaksi Gelap Begini Seterananya Diingat Ingat Kalau Reaksi Terang Kita Ngomong Air Air Terus Sekarang Ngomongnya CO2 Apa Reaksi Gelap Yang Pertama CO2 Direaksikan Dengan Zat Namanya Tribulose B Fosfat Jadi CO2 Co2 Dari Udara Masuk Ke Daun Di Dalam Daun Dicampur Dengan Revolose B Fosfat Hasilnya Hasilnya Senyawa Dimia Namanya Fosfoglisera Tiga Ini Apanya Tiga Ini Letak Fosfat Di Nomor Tiga Ingat Pertama Yang Dulu Begitu Kejadian Ini Namanya Fiksasi Jadi Menggabungkan CO2 Itu Namanya Fiksasi Maka Disebut Fiksasi CO2 Nah Kemudian Reduksi Hasil Fosfat Glicera Tadi Ini Digabung Dengan ATP Dan NIDBH Dari Mana ATP Dan NIDBH Dari Hasil Reaksi Terang Jadi Ini Digabung Hasilnya Nanti Benda Namanya Gliceral Dehyd Fosfat Inilah Yang Nanti Jadi Makan Yang Kita Makan Jadi Tepung Jadi Lemak Jadi Protein Asalnya Dari Gliceral Dehyd Fosfat Reaksi Yang Ketiga Gliceral Dehyd Fosfat Itu Ternyata Ada Yang Dikembalikan Tidak Semua Nanti Dijadikan Makanan Dikembalikan Jadi Saat Ini Lagi Rebulus Fosfat Karena Mengembalikan Memulihkan Makan Namanya Regenerasi Supaya Lebih Jelas Kita Lihat Animasinya Ini Animasinya Sebelum Saya Klik Saya Tunjukkan Ini Kalau Saya Klik Jalan Ini 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 Kloroplas Dalam Kloroplas Ada Apa Tilakoid Disinilah Cerita Reaksi Terang Nanti Ruang Kosong Ini Apa Namanya Stroma Stroma Disinilah Reaksi Gelap Jadi Reaksi Terang Menghasilkan Suatu hasil Diimpor Kesini Dipakai Reaksi Gelap Nah Reaksi Gelap Itu ada Satu Dua Tiga Secara Secara Berputar Ditemukan oleh Pak Calvin Maka Disebut Siklos Calvin Jadi Semua Ini Di Dalam Loro Plas Di Daun Banyak Nah Nanti Ini Itu Dua Tiga Kita Sebut Stake One Stake Two Stake Three Ingat Reaksi Gelap Itu Ngomongnya Masih Safe Bukan Air Lagi Air Sudah Habis Jadi ITB Oke Nanti Saya Ulang Oke Nanti Saya Ulang Ya Ini Kan Disuruh Klik Stick Dua Tapi Saya Ulang Berhentikan Jadi Ini Reaksi Terang Menghasilkan Apa Ingat ITB Sama N ITB Ini Yang Tadi Kalau Ini Tok Siklis Kalau Ini Sama Ini Non Siklis Tadi Ternyata Itu Digunakan Di Reaksi Gelap Yang Kedua Nah Perhatikan Reaksi Gelap Di Sini Nanti Pertama CO2 Ini Dari Luar Daun Masuk Lewat Apa Mulut Daun Nah Kemarin Pertemuan Yang Dulu Saya Katakan Di Daun Itu Untuk Potosintesis Yang Di Hapalkan Itu Apa Saja Gitu Kan Jangan Lupa Itu Dilihat Lagi Konsep Daging Daun Mesofil Apalagi Selundang Hukusnya Silim Fluim Bahasa Inggris Bandersid Apalagi Mulut Daun Stoma Tiga Itu Yang Dibahas Terus Di Fotosintesis Ini Misalnya Luruplas Banyak Dimana Ini Yang Paling Banyak Di Mesofil Daging Daging Kita Ngomong CO2 CO2 Dari Mana Dari Luar Dari Udara Masuk Ke Daun Lewat Apa Mulut Daun Stoma Nah Jack K 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada yang menyerap. Jadi CO2 itu ada yang menyerap. Di dalam tahun Allah itu menciptakan zat untuk menyerap. Menyerap CO2. Saat itu nanti diberi nama Rubisco oleh manusia. Jadi inilah yang menyerap CO2. Kalau kamu nanya, kok bisa pak? Nah di kimia itu diterangkan. Suatu zat itu bisa menarik zat lain namanya punya daya afinitas. Di fisika kita diberi contoh oleh SMP, apabila ada besi, ada magnet, maka pasti nempel. Nah seperti itu. Jadi kalau ada Rubisco, ada CO2, maka CO2 itu otomatis kesedot. Kemudian di dalam daun itu ada bahan kimia C5. 1, 2, 3, 4, 5. Punya Pospadu. Senyawa kimia C5 dengan Pospadu itu namanya ribulose. Itu C5, B2, Pospadu. Jadi ribulose yang punya 2 Pospadu. Jadi ini. Ini sudah ada di daun. Nah. Jadi ada CO2, ini C, ini O2 di udara. Nanti dia akan masuk seret disedot oleh Rubisco. Apa yang terjadi? Kita lihat steguan. Plek. Plek. Nah. Rubisco minta ini, minta ini dikabung. Nah C6 hasilnya. Jadi Rubisco ini, nyedot ini C1, nyedot ini C5, dikabung. 5 tambah 1, 6. Kok hasilnya 3? Karena dipotong jadi 2. Setiap ini bertemu ini, pasti dipotong. Saya ulang. Gabung. Potong. Nah. Gabung. Potong. Nah. Itu ya. Nah. Ini. Inilah hasil pertama makanan. Jadi makanan pertama kali terbentuk itu, protein lemak terbentuk, belum ada yang ada duluan ini. Senyawa C3. Namanya asam posboglicerat. Kalau bahasa Inggris, posboglicerat acid. Ini hasil pertama kali dari reaksi gelap. Nah. Jadi apa reaksi gelap? Yang pertama, fiksasi. Apa fiksasi itu? Mengambil CO2, menggabungkan dengan C5, menjadi C6, yang dipotong 22 jadi C3. Sekarang, stek 2. Stek 2 itu ini, akan bertemu dengan ini. Perhatikan. Tambahin P, posborilasi. Tambahin H, reduksi. Tambahin P, posborilasi. Tambahin H, reduksi. Posporilasi. Reduksi. P, posborilasi, reduksi. P, posborilasi, reduksi. Nah, begitu. Apa? Jadi di sini tadi, P-nya 1. Ditambahin di sini, P-nya jadi 2. Nanti saya ulang nanti ya. Karena itulah disebut B-Pospat. Nah, kemudian, ditambahin lagi H, sehingga menjadi lebih berenergi. Maka senyawanya disebut G3P. G3P. Ini nanti namanya, kalau tadi, posborilasi. Ini gliseraldehyde. Ini yang nanti jadi gula. Jadi protein. Jadi lemah. Cuma, yang jadi itu hanya satu. Satu ini dok, dari sini tadi. Yang lain, 2, 2, 3, 4, 5, kembali. Begitu. Jadi, apa nomor 2 ini? N-E-T-B-E sama E-T-B ini, konfet. Mengubah, apa? Pospogliseral acid ini menjadi G3P ini lebih berenergi. Ini yang nanti jadi makanan. Nah, prosesnya karena ketambahan B, ketambahan A, nanti di sini namanya reduksi. Yang ini tadi, karena mengambil, namanya fixasi. Nah, sekarang yang ini ketiga. Ini nanti dibolehkan ke sana, maka namanya regenerasi. Coba perhatikan. Nah, ini dibolehkan. Nah, begitu. Itulah kejadian pada reaksi gelap. Jadi, ini sudah tidak ada matahari. Boleh siang, boleh malam. Yang penting, tidak menggunakan matahari. Itu ya. Pertama, kejadiannya menggabung CO dengan zat di sini. Kemudian yang kedua, hasilnya BGA itu dikabung dengan ETP dari reaksi terang. ETP nanti jadi makanan. Nah, yang ketiga, yang banyak itu dibolehkan lagi ini untuk diproses lagi. Nah, jadi begini, kalau bentuk diamnya, karbon dioksida direkrut oleh Rubisco, diolah, jadi makanan sebagian dikembalikan lagi. Kamu tidak perlu mengapalkan yang panjang-panjang seperti ini ya. Nah, sekarang ini ada judul baru namanya adaptasi fixasi. Ada adaptasi, fixasi. Nah, sebelum baca ini, coba saya ingatkan ke atas. Ya. Aku ke bawah saja ya. Apa-apa ini ke bawah. Ini. Kenapa ada judul tadi itu? Perhatikan. CO2 sama air direaksikan di sini. Ini terpaksa harus ke atas saja terus. Tidak bisa ya, kalau langsung judul saya takut. Diingat-ingat. Nih. CO2 dan H2O direaksikan dalam daun. Dari mana H2O? Dari tanah, dari sungai, naik lewat batang, ke sana, plek. Dari mana CO2? Dari udara. Masuk ke daun lewat mulutnya daun. Stoma. Nah, gitu ya. Jadi, dua-duanya harus bertempat, berdomisili di daun. Jadi, CO2-nya diserap oleh daun. A2O diserap oleh akar, diantarkan ke daun. Direaksikan di sini. Oke. Ada problem. Apa problemnya? Perhatikan problemnya. Ini problemnya. Ada problem. Apa problemnya? Begini problemnya. Jika tanaman itu Tidak menyerap CO2 Di sini sudah ada zat yang menyerap tadi namanya rubisco Maka pintunya daun itu dibuka. Pintunya daun itu namanya stoma. Jadi, kalau di sini ada rubisco Di sini ada CO2 Ibaratnya ada besi sama magnet Ya, tertarik dan gitu. Tapi, syaratnya pintunya ini harus dibuka. Sementara air sudah ada di sini Di angkut dari Ini Pembulu ini Dari akar sampai ke Ini pembulu Di angkut sudah selesai. Nah, apa problemnya? Ketika Stoma ini dibuka Maka Ada sesuatu yang keluar Walaupun CO2 masuk Apa yang keluar? Mungkin saja Oksigen Tetapi tidak tertutup Kemungkinan air Jadi, air yang ada di sini Kena matahari Kena matahari Mata airnya menguap Keluar Nah, bayangkan Kalau airnya keluar CO2 masuk Maka CO2 kan Tidak ketemu lawannya Bingung Nah, kalau bingung begini Kembali Ke sini Maka ini harus bolak-balik Tidak apa-apa Jadi, kalau air Ada di sini CO2 ada di sini Berarti Nah, sekarang kalau CO2 masuk Pas ini pintunya dibuka Airnya keluar Kalau airnya keluar CO2 masuk Ibaratnya kan begini Kalau bergurau ya Ini pengantin laki-laki Ini pengantin perempuan Pengantin laki-laki masuk ke kamar Pengantin perempuan keluar Ya, tidak bisa Reaksi kan gitu ya Begitu Bergurau nya itu Jadi, pintu dibuka CO2 masuk A2 keluar Maka nanti di sini kan CO2 plus titik-titik jadinya Nah, ini problem Sehingga tumbuhan itu Harus punya cara Bagaimana Pintunya ini dibuka Air Bagaimana CO2 masuk Airnya Tetap tertahan di sini Atau kalau keluar Harus dapat ganti Nah, begitu Nah, itu caranya nanti Tanaman itu Disebut harus beradaptasi Itu Perhatikan Adaptasi Fiksasi Apa fiksasi tadi Mengambil CO2 Kenapa harus adaptasi Sebab ketika mengambil CO2 Tanaman bisa kehilangan air Saya kasih merah Supaya gampang Saya ulang Waktu mengambil CO2 Tanaman bisa kehilangan air Supaya tidak kehilangan air Bagaimana caranya Itulah disebut adaptasi Gimana penjelasannya Perhatikan Sebelum saya merangkan adaptasi Ini dalamnya daun Ini epidermis Epidermis Ini silem ploem Jadi ini silem Ini ploem Ini selundang Atau bandersit Ini mesopil Ini mesopil palisade Bunga karang Ini Ini mesopil yang palisade Jaringan tiang Ini mesopil yang bunga Karang atau spon Kemudian ini Stoma Nah fotosintesis Ngomongnya Mesopil Stoma Bandersit Kalau disini Bandersit Mesopil Stoma Ngomongnya itu-itu aja Nah perhatikan Tanaman ini dengan ini beda Apa yang paling mencolok ini Ini bandersitnya dipenuhi dengan Klorofil Gambar hijau Ini bandersitnya tidak Maka nanti Tanaman ini pasti Rati teramnya hanya disini saja Kalau tidak di palisade Di Jaringan bunga karang Nah sedangkan tanaman yang ini Di Bandersit Bandersit Tidak hanya di Mesopil Ada dua tempat Apa hubungannya Ini belum saya terangkan Ini hubungannya dengan tadi itu Tidak kehilangan Air Begitu ya Begitu Nah Tanaman yang ini nanti Diberi gelar Tanaman C3 Tanaman yang ini Diberi gelar C4 Tanaman lain Belum saya tampilkan Nanti namanya Cham Coba kita lihat Nah ini contoh Ini Mesopil Ini Bundlesit Tidak berwarna Artinya Tidak ada Klorofilnya Klorofilnya hanya di Mesopil Nah ini Mesopil Ini Bundlesit Berwarna Berarti disini ada Klorofil Oke Nah ini Bundlesit Berwarna Ini Berwarna juga Jadi ada dua tempat Ini Bundlesit Berwarna Nah ini Tanaman ini Coba Ini tanaman yang Di wilayah kering Coba Saya tampilkan Tanamannya Nah ini Ini kan tanaman Di wilayah kering Kan Tidak ada Orang nanas itu Ditanam Di atas air Seperti Pagi Di airi Tebu Di airi Kan tidak ada Ini Di wilayah yang kering Terus cahaya matahari Banyak Panas Nah itu Maka dia harus Menghemat air Bagaimana caranya Bersiasat Mengambil CO2 Gitu ya Oke Saya kembali ke atas Nah Pertama Saya terangkan Tanaman C3 E itu apa CO Ini apa Daun Bagian mesopi Ini apa C5 Jadi Untuk tanaman C3 CO itu Digabung Dengan C5 Sehingga Menjadi C1 2 3 4 5 Tambah C Ini 6 Dipotong 2 Jadi Sebanyak Ini 2 Kali C3 Ada 2 Berikutnya Dilihat Nah ini Ini nanti Namanya Tanaman C4 E itu Apa CO Ini PEP Itu C3 Jadi 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 Kalau Tadi Yang Menerima CO Itu C5 Sekarang Yang Menerima CO Itu C3 Menjadi C4 Karena Ini C3 Tambah C C4 Kalau Tadi Ini C Tambah 5 C6 C6 Dibagi 2 Jadi Jadi Ada 2 Yang Mengambil CO Ada C5 Ada C3 Kenapa Kok 2 Sekarang Saya punya Pertanyaan Pertanyaannya Begini Ini Pertanyaannya Begini Kalau Tanaman Ini Di Wilayah Kering Mataharinya Banyak Misalnya Kalau Di Sini Tiba Seruan Sana Di Rekok Apa Yang Kering Kering Terus Ada Tanaman Lain Lagi Misalnya Di Terawas Sana Yang Mataharinya Enak Airnya Banyak Saya Tanya Kalau CO 2 Masuk Kemudian Mengambilnya Waktunya Sama-sama Lamanya Katakanlah Tanaman Dilekok Sana Ini CO 2 Itu Diambil Dalam Waktu 1 Jam Diterawas Diambil Juga 1 Jam Kita Tak Paham Apa Artinya Kalau Dilekok Satu Jam CO 2 Diambil Stomanya Buka Terus Banyak Air Yang Keluar Karena Di sana Panas Sudah Gitu Airnya Sedikit Banyak Kehilangan Air Nah Yang Diterawas Kalau Sama-sama Begitu Kan Kehilangannya Enggak Sama Nah Maka Ini Maka Adilnya Kan Yang Dipasuruan Di Wilayah Panas Mengambil CO2 Harus Cepat Kemudian Yang Diterawas Enggak Apa-apa Lambat Nah Ternyata Di Kimia Di Kimia Ini C5 Ini Kalau Mengambil C Itu Lambat Terus Ini C3 Ini Kalau Mengambil C Itu Cepat Berarti Apa Tanaman Di Wilayah Yang Airnya Sedikit Udaranya Sangat Panas Batar Terik Harus Pakai C3 Tanaman Yang Airnya Cukup Kemudian Hidup Di Wilayah Tidak Seperapa Panas Pakai C5 Begitu Nah Kemudian Ada Tanaman Yang Sangat Panas Ekstrim Apa Ekstrim Panas Di Timur Tengah Sana Ekstrim Panas Ini Contoh Yang Panas Apa Nanti Perhatikan Ekstrim Panas Nah Ini Jadi Nomor Tiga Ini Ekstrim Panas Jadi Ini Tanaman Pertama Tadi Normal C Dipakai C5 Agak Panas Itu CO Dikabung Dengan C3 Nomor Panas Apa Ya Sama CO2 Dikabung C3 Tapi Coba Malam Hari Jadi Kita Bayangkan Tanaman Itu Ini Misalnya Ini Contoh Misalnya Bukan Disini Di Maroko Sana Maka Ini Tidak Boleh Buka Siang Hari Harus Malam Tapi Kalau Dibuka Habis Sudah Jadi Tanaman Di Gurun Itu Kalau Siang Setumah Itu Ditutup Supaya Airnya Tidak Keluar Tanaman Yang Membuka Setumah Pada Malam Hari Itu Namanya Tanaman C4 Sehingga Secara Sederhana Globalnya Seperti Inilah Tanaman Itu Tanaman Pertama C3 Siapa Yang Mengambil CO C5 Reaksinya Berapa Satu Tok Dimana Di Misofi Kenapa Kok Begini Ini Lampat Tidak Apa Karena Dia Di Wilayah Yang Panas Sekarang Tanaman C4 Siapa Yang Mengambil CO C3 Karena Ini Cepat Gitu Nanti Reaksinya Dimana Di Misofil Terus Ada Reaksi Kedua Lagi Apa Nah Ini Apa C4 Tadi Ngelepaskan CO Dikabung Dengan RBP Sama Dengan Ini Jadi Semua Reaksinya Reaksi Yang Kedua Sama Bedanya Ini Reaksinya Satu Ini Reaksinya Dua Ini Reaksinya Dua Satu CO Dikabung Dengan C3 Yang Kedua Ambil Lagi CO V Coba Pakai Gambar Paham Gambar Dulu Ini Ini Satu Reaksi C Gabung C5 Nanti Hasilnya Calon Makanan BGA Sekarang Yang Reaksi Dua Nah Ini Satu Reaksi Dua Reaksi C Dikabung Dengan C3 Jadi C4 Kemudian C4 Ini Dijadikan C3 Kan Lepas CO Dikabung Dengan C5 Lagi Itu Dua Tiga Empat Lima Jadi Reaksi Kedua Ini Sama Dengan Reaksi Ini Jadi Tanaman Itu Ada Yang Langsung Begini Ada Yang Ditambah Lagi Reaksinya Di Atasnya Sehingga Gambarnya Jadi Seperti Ini Kalau Kamu Kenapa Kok Pakai Ini Nggak Langsung Saja Ini Diingat Tadi Ini Ngambil CO Kelamaan Maka Diganti Ini Supaya Cepat Sehingga Nggak Kehilangan Air Jadi Untuk Tanaman Yang Di Wilayah Panas Itu Reaksinya Dua Kali Tambah Panas Reaksinya Dua Kali Waktunya Beda Coba Ini Reaksinya Dua Waktunya Malam Begitu Tanaman Cam Tanaman C4 Reaksinya Dua Waktunya Satu Tanaman C3 Reaksinya Satu Waktunya Satu Tempatnya Satu Hanya Mesu Belajar Makanya Jangan Bingung Semua Itu Nanti Kamu Belajari Pelan-pelan Cepat Aja Karena Waktunya Mebet Tanaman C3 Reaksinya Satu Tempatnya Satu Tanaman C4 Reaksinya Dua Satu Dua Tempatnya Dua Di Mesobil Sama Selunan Tanaman Jam Reaksinya Dua Reaksinya Dua Tempatnya Satu Mesobil Saja Tapi Waktunya Dua Malam Sama Siang Malamnya Itu Ngambil CO2 Siangnya Reaksi Gelap Jadi Ini Perbedaan Perbedaan Untuk Mengatasi Kenapa C3 Pakai C5 Karena Tidak Seberapa Panas Ini Ngambilnya Lampat Tidak 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 Kenapa C4 Itu Yang Ngambil C3 Karena Panas Harus Cepat Kalau Pakai Ini Lampat Kalau Ini Cepat Nanti Tidak 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 Langkah Kedua Jadi Ngambilnya Sementara Di Oper Nanti Dikembalikan Lagi Kesini Sama Kalau Ini Ngambilnya Pakai Ini Juga Waktunya Diakalikan Nenemen Sangat Panasnya Kalau Siang Hari Begitulah Kira-kira Pembahasan Ini Masih Belum Selesai Nanti Kita Akan Bahas Tentang Apa Gemosintesis Tentang Pangeruk Lain Ini Kalau Kita Praktik Ini Bisa Diuji Kalau Kita Tidak Tidak Kena Pandemi Ini Bisa Diuji Alatnya Sederhana Saja Ini Pakai Plastik Biru Hijau Buning Merah Saya Setiap Tahun Praktik Katabolisme Kemarin Praktik Setiap Tahun Karena Sekarang Seperti Ini Tidak Bisa Praktik Tapi Nanti Kalau Siapa Tahu Tiba-tiba Coronanya Hilang Ya Praktik Saya Rappel Nanti Ini Bisa Dipahami Apa Yang Ada Ini Di Setel Ulang-ulang Sama Modul Nya Dibaca Saya Tahu Keterbatasan Seperti Oke Eh Dongtan Kamu Tidak Kecil hati Tidak Wukah Untuk Belajar Ini Begitu Dongtan Kita Dapat Pemahaman Makanya Kita Selalu Berdoa Supaya Dapat Dindingan Dapat Dengu Dan Jangan Lupa Ini Kita Sangat Berharap Bertemu Lagi Supaya Belajarnya Tidak Seperti Ini Akhirnya Saya Akhiri Surat Al-Bestal Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Berdoa Berdoa Berdoa